Mirsa korban erupsi Semeru yang bertahan di tempat pengungsian mengeluhkan ketersediaan air bersih. Air minum yang disuplai ke lokasi pengungsian keruh karena bercampur dengan abu vulkanik. Sementara bantuan pakaian layak pakai yang dikirim oleh relawan terbengkalai karena jumlahnya yang terlalu banyak melebihi kebutuhan para pengungsi. Pengungsi Barga Desa Supit Urang Prondojiwolu Majang, Jawa Timur, korban erupsi Semeru saat ini masih bertahan di sejumlah lokasi pengungsian. Sudah lima hari para pengungsi menempati posko pengungsian di SD Negeri Supit Urang. Para pengungsi mengeluhkan ketersediaan air bersih. Air yang disalurkan ke lokasi pengungsian ini berasal dari sumber air di Prondojiwolu, seringkali keruh karena bercampur dengan abu vulkanik, terutama saat turun hujan. Selain air bersih, pengungsi juga membutuhkan keperluan balita seperti popok dan susu. Sementara itu bantuan pakaian layak pakai sudah terlalu banyak diterima. melebihi kebutuhan para pengungsi. Bahkan di lokasi pengungsian ini, tumpukan pakaian layak pakai terbengkalai tidak tersentuh oleh para pengungsi. Sebagian besar warga tidak bisa kembali ke rumah karena rumah yang mereka tempati hilang tersapu lahar dingin erupsi Semeru. Ini Pak, mungkin nanti ya cari kos-kosan atau kontraan gitu. Tidak bisa pulang, Bu? Pulang bisa, rumahnya ada, tapi dalamnya rentok semua. Yang mau nempatin kan juga takut, Pak. Ini Bu, termasuk yang pingin direlokasi atau pingin bertahan, Bu? Ya direlokasi, Pak, takut. Relokasi? Takut lagi ya, Bu ya? Ya. Bu, siapa namanya, Bu? Trauma menjadi korban erupsi Semeru, para pengungsi berharap mereka segera direlokasi ke tempat yang lebih aman. Dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Deni Ruansyah, INews, melaporkan. Hmm.